Halo saudara-saudara Jumpa lagi di The Soleh Solin Interview Saya sedang di Nusa Dua Ada putra daerah Kebanggaan Denpasar Lu daerah apa sih? Denpasar atau apa? Kuta Rock City Kuta Rock City Cerings Hai, apa kabar Apa nama vlogmu? Soleh Solehun aja sih Selamat datang di... Ngeliatnya kemana sini? Enggak, gue juga empe sekarang suka bingung Antara kesini Ya pokoknya Ya pokoknya itulah Nama... Vlognya enggak ada namanya Soleh Soleh Solehun aja Nama programnya bukan program Soleh Solehun Interview Biar gaya ya Jimmy Kimmel Ini Jimmy Kimmel versi Kota besar ini Lu kalau memperkenalkan diri ke orang Yang baru Dekatan tadi apa nyebut? J J ya Jadi Soalnya kalau dibilang JRX Orang Apa itu? Itu tipe motor Mereks speaker Terus kalau dibilang jering Apa? Kayak apa ya? Kayak gak familiar Iya, gak familiar Soalnya J aja J aja Oh gitu ya Oh makanya lu ke pohonakan bilangnya Uncle J Yes Pohonakan-pohonakan memanggil dengan Uncle J Wa sih Kalau di Bali Wa? Wa Ya Sunuda ya? Ya, semacamnya Wa 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 Orang tua Manggil apa? Gede 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 Dulu ngikutin Sid Vicious? Enggak ngikutin siapa-siapa sih. Cuman emang rambut saya lemes kan? Jadi gak bisa diatur jadi kemana-mana gitu. Seperti itu. Tapi orang tua manggilnya gede? Gede. Ya kalau orang tua gede. Keluarga-keluarga deket manggilnya gede. Kalau teman-teman SMP, SD, Ari, Ponakan, Wak. Jadi bisa dilihat ya kalau ada orang manggil gede? Oh berarti keluarga? Kalau Ari teman SD SMP. Ya betul. Lebih senang dipanggil kan? Bah apa aja sih, sama aja. Selama mereka manggilnya dengan nada yang baik. Daripada dipanggil dengan nama yang benar tapi nadanya ngancam. Astina tuh dari kerajaan? Astina itu, jadi filosofi, kan nama lengkap saya Ari Astina. Gede Ari Astina. Dan Astina itu artinya kerajaan para ksatria. Itu diambil dari mitologi Mahabrata ya. Jadi kerajaan para ksatria itu namanya Astina. Jadi saya mungkin orang tua saya berharap saya bisa menjadi rumah bagi para ksatria. Bikin sih saya rumah ksatria aja. Di Twice. Iya namanya Twice Bar. Satria mabok. Dan lu selalu mereferensikan diri lu sebagai sopir truk. Itu dari mana asalnya itu? Kenapa lu kayak kan selalu menganggap diri lu sebagai sopir truk? Hmm, bagaimana ya soalnya? Oh, karena ini, apa namanya? Oke, jadi saya dari dulu melihat sosok cool di mata anak muda itu. Sosok keren di mata anak muda itu adalah sosok laki-laki yang tidak banyak tingkah. Yang tidak terlalu banyak omong. Ya istilahnya pokoknya tren cowok-cowok keren itu kebanyakan stereotipnya seperti itu. Jadi kayak mereka tuh tidak punya banyak masalah, tidak punya banyak musuh. Jadi itu seperti, sangat aman lah. Seperti, aman lah. Dan saya cuma ingin ngasih opsi aja. Soalnya saya yakin di Indonesia terutamanya, gak semua orang keren itu harus kayak gitu. Jadi kamu juga bisa jadi keren dengan cara dirimu sendiri. Entah jadi, entah mengadopsi image apa. Dan ternyata yang paling, kalau ini kan saya melihat diri saya sendiri, saya ngaca sama diri saya sendiri. Saya lihat tuh, saya orangnya suka, you know, like, you know, talk a lot. Saya banyak ngomong, terus saya banyak gaya juga, petakilan. Banyak ngusuh. Terus, eh, jauh banget dari kesan cool segala macem, you know. Dan itu melekat di, saya lihat, image seperti itu, deketnya sama kehidupan supir truck. Yang tidak cool. Iya bener, yang kampungan, urakan, terus tulisan apa, di trucknya ada tulisan-tulisan yang pretensius. Terus dengan artwork yang tidak dikurator, apa, tidak dikurasi oleh seniman-seniman elit, you know, like. Jadi ya, itulah saya, itu lagi, I'm pure, saya tidak ada kuras, karakter saya tidak ada kuratornya dan, ya maksudnya, ngepost foto di Instagram juga, kadang-kadang fotonya bagus, kadang-kadang enggak, you know. Kadang-kadang video lagi mabuk nyemplung ke tempat sampah. Ya, so, it's like, ya, orang seperti itu, anak muda seperti itu juga banyak di Indonesia dan mereka juga, kenapa mereka tidak layak disebut keren, you know, selama nggak ngerugiin orang lain, kan. Itu sih. Tapi kan, jutaan outsider menganggap jerings itu keren. Ya, wow, sebagai, itu kan, saya, saya pertama, awalnya saya mengklaim diri jadi supir truck itu bukan karena ingin dia enggak keren, tapi jadi sebuah alternatif itu loh, kayak. You know, you don't have to be like, kamu enggak harus seperti si ini untuk keren, kamu juga bisa jadi A, B, C, D, jadi banyak pilihan, jadi enggak. Tapi kalau outsider, outsider juga nggak semua nganggap saya keren kali, outsider yang benci sama saya juga banyak. Memang ada outsiders yang benci? Ada. Kayak gimana? Serius, sebenarnya. Maksudnya sih? Buat apa mereka jadi outsiders kalau benci sama yang disukai? Kan ada personil lain ya, Zadi, gimana sih? Memang, kan kalau kita suka sama satu band, rata-rata, ya gue sih kalau suka sama satu band, suka sama semuanya. Ya itu kan kamu, outsider beda pemikirannya. Oh gitu? Nah namanya juga outsiders. Oh ada ya outsiders? Ada, jadi lucu banget. Jadi, apa namanya, ini contoh salah satu ya, ini yang paling lucu ini. Jadi, nggak lucu sih karena ini kejadian bom kan, saya agak merasa bersalah atau ketawa tentang hal itu. Tapi ini menarik, ketika saya post sebuah statement tentang kejadian bom Surabaya, itu kan direpost sama kawan-kawan band saya. Terus, ada yang komen di Instagram rekan band saya, wah ini baru saya suka postingan seperti ini, nggak kayak postingan mas drummer-nya itu. Itu buktinya bahwa ternyata outsiders tidak harus mencintai tiga personel, ya? Enggak harus, karena SID itu memang beda-beda marketnya, tiap personel itu marketnya beda-beda. Tiap personel itu marketnya beda-beda. Apa misalnya? Bobby kayak gimana? Kalau Bobby marketnya lebih ke yang sesuai dengan pribadiannya dia kalem, yang mungkin nggak terlalu banyak gaya, you know? Terus kalau Eka, yang kocak-kocak, yang muri, suka bercanda. Nah kalau saya yang kampungan-kampungan itu. Begitu ya? Jadi outsiders pun terbagi-bagi? Iya, dan itu kalau menurut saya bukan kekurangan, itu kelebihannya SID dibanding band lain. Iya, rata-rata kalau di band lain kan suka ya sama semuanya. Iya, ini nggak, ini jadi, kami bertiga tuh ada yang suka sama ketiganya pasti ada. Tapi yang menyukai personel, karena karakter Eka sama Bobby juga kalau saya lihat juga cukup kuat. Iya. Mereka punya fanbase militan itu kayak Eka punya fanbase militan yang bener-bener fantik sama Eka, Bobby juga gitu. Jadi itu kelebihan, jadi kita bisa punya lebih luas nangkepnya itu. Jadi yang kalem juga punya idola di SID, yang urakan punya idola di SID. Jadi yang kocak-kocak ada juga idolanya. Yang paling banyak dibenci, outsiders? Ya, jelas. Aman juga kampungan. Kebetulan di belakang, jadi aman ya. Jadi kalau kampungan, yang benci-benci nggak perlu ngeliat, ah gua nggak perlu lihat jering. Gua cuma mau ngeliat Bobby America di depan. Iya, bisa, bisa. Masuk akal itu. Berarti outsiders-outsiders yang haters, jering itu begitu giliran, wah ini nyanyi lagi ini sini. Gak tau lah. Mungkin, mungkin seperti itu mungkin. Beberapa. Ya, tapi itu fakta itu. Ya, dan saya pikir mungkin nggak banyak band ya punya pengalaman seperti itu. Dan masih suka heran nggak? Kadang-kadang gua suka heran ngeliat orang di komen di Instagram, terus kayak mengkritik kelakuan seorang jering. Padahal kan ya itu orang yang jadi kayak masih, lu kok, ya itu kan jering begitu kayak misalnya. Wah kok mabok-mabokan atau apa. Ya kan suka ada kan orang yang... Iya, iya. Betul. SID nggak perlu sosok pemabok. SID lebih keren tanpa jering. 2019 ganti drummer. Terus rasa, ya. Maksudnya yang ngerti-ngerti seperti Mas Sole bilang tadi, yang bilang, apa, masih minum-minum, apa, main cewek. Apa namanya? Ya, kayak... Kalo semua di SID itu kayak seragam gitu. Misalnya kita semua kalem. Terus nggak ada yang suka minum, ya itu bukan SID, man. Kan semboyan kita aja udah... Semoyan band kami kan bineka tunggal ika, in a rock'n'roll way. Jadi semua karakter itu ada di SID. Dan itu yang membuat kami jadi... Menurut saya itu yang membuat kami jadi unik. Jadi kalo orang komplain... Saya kayak, apa ya, misalnya... Sisi negatifnya SID ya... It's good. Itu artinya... Ada pro-contra kan. Dan pro-contra tuh bagus buat... Menjaga dinamisme, apa, kedinamisan sebuah band. Jadi kita ber... Dinamis ya nih ya terus. You know, like... Tidak membosankan. Terus ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, satu yang baru. So it's good. Yang penting manajemen yang... Kalo band menurut SID sih menurut saya... Seperti band seperti SID... Yang penting manajemennya jangan seperti bandnya. Itu sih yang paling penting. Jadi yang urakan biarlah personelnya aja. Pokoknya yang gitu-gitu personal aja. Jadi manajemennya tetep rapi. Harus itu. Karena itu mesin kan. Kalo Bobby kan seneng golf. Itu lucu juga ya. Terus... Sudah atlet dia. Pro dia. Kalo Eka, hobinya apa? Mancing. Sudah 2 tahun belakangan ini. Kalo lo? Rock and roll. Nge-gym? Enggak. Kalo dibilang hobi enggak juga. Nge-gym tuh kayak... Saya suka nge-gym tuh karena kebutuhan. Jadi itu bukan... Kalo ketika saya nge-gym tuh... Itu bukan seperti aku. Saya mencintai. Oh... Aku suka melakukan ini. Oh... Enggak sih. Itu seperti kayak penyeimbang. Karena lifestyle saya kan cukup destruktif. Oh biar sehat. Jadi... Terus... Entah dari mana saya dapet... Saya dapet wahyu gitu. Like... Kalo mau nakal sampai tua. Kamu harus olahraga. Kamu pengen nakal sampai tua enggak? Pengen. Kalau olahraga. Ya oke oke oke. Masuk akal kan? Ya iya iya. Biar bisa nakal sampai tua. Kenapa pengen nakal sampai tua? Cause you know... Saya hidup banyak sekali. And you know... Itu seperti yang... Soleh tadi tanya. Hobimu apa? Rock and roll man. Mau positif, negatif. Yang penting berhubungan sama konteks rock and roll. That's who I am. Itu saya. So... Ya jadi biar bisa rock and roll sampai tua. Saya harus sehat. Orang Steven Tyler aja sehat kok. Oh olahraga seminggu berapa kali? Tergantung hangover. Kalo hangovernya tiga kali, olahraga tiga kali. Oh jadi hangover diimbangi sama olahraga. Ya. Saya percaya sama balance. Semakin banyak jaring hangover, semakin sering dia berolahraga. Ya berarti... Kalo saya semakin sering gajian berarti tuh... Nih kayaknya. Partinya kebanyakan ya. Seperti itu. Ototnya... Kalo olahraga memang sengaja dibangun otot? Engga, not really. Apa nanya? Ya kan... SID tuh badannya ker-ker-ker semua ya? Ya karena... Yang awalin saya pertama kan. Terus... Bobby ngeliat, wah keren juga nih. Jadi dia ikut nge-gym. Terus... Tapi kalo Bobby sih emang jiwanya dia atlet ya. Dia emang suka olahraga dia. Terus... Kalo Eka sih... Eka sih gak pernah... Cuman kebetulan badannya bagus aja sih. Iya tuh SID tuh badannya. Kenapa semua... Apa... Berotot-berotot semua ya? Karena dari satu orang mulai. Jadi... Ya gara-gara dari lo. Saya mulai terus... Bobby ngeliat, wah ini... Keren juga. Jadi... Dan kita juga punya pemikiran... Oh kayaknya kalo kita satu band... Ada yang terlalu kurus tuh kayaknya... Atau ada yang terlalu overweight... Kayaknya kurang asik dilihat. Jadi... Ya udah estetika gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi orang juga yang haters-haters di dunia malanya... Kalo... Kalo ketemu langsung ngeliat... Badan yang keker gini... Ah malas juga sih. Maki-maki juga. Maki-maki. Wah jaring gini gini nih. Pasti kalo ketemu... Wah... Gak tau juga sih. Kalo mereka rame-rame gitu. Ketemu di petamburan gitu misalnya. Lagi macet gitu. Saya sendiri naik scoopy gitu. Wah itu jaring gitu. Aduh... Banjir wine. Bukan banjir darah. Red wine. Twice bar hidup lagi ya? Yes. Setelah berapa tahun vakum? Februari kemarin pembukaannya. Eh... Vakumnya cuma setahun. Setahun. Setahun lebih deket. Dipindah kan itu? Betul. Dari Popis ya? Dari Gang Popis 2 pindah ke deket Bimo Corner. Jadi kan dulu di... Bukan dulu sih. Sekarang juga masih namanya Bimo Corner. Bimo Corner tuh kawasan paling populer di Kuta tahun 80-an. Oh gitu. Itu di sana hipster-hipster. Hipster atis. Yang sekarang dicanggu semua itu. Oh gitu. Dulu di sana ngumpulnya. Di Bimo Corner itu. Makanya ada warung madir di sana kan? The first warung madir ya? The first warung madir di sana. Dan Twice Bar yang sekarang deket sana. Jadi... Apa? Twice Bar itu salah satu perwujudan hobi rock'n'roll? Iya. Betul. Itu salah satu kan. Ditanya tadi hobimu apa ya? Rock'n'roll itu termasuk itu. Konteksnya ya. Bikin bar, bikin clothing. Bikin apa? Bikin band. Ya udah jelas sih. Terus ya. Tapi... Ada yang lebih besar sih daripada sekedar hobinya. Kalau saya lihat Twice Bar itu kayak... Spirit... To give back gitu lah. Untuk memberi balik ke komunitas. Atau skena yang membuat saya bisa punya. Apa yang saya punya sekarang. Jadi... Sebuah bentuk rasa terima kasih saya untuk... You know. Sudah bisa... Ya apa? Saya bisa punya... Punya SID. SID bisa menjadi seperti sekarang. Itu semua karena rock'n'roll. Karena... You know like. Karena musik. Jadi saya ingin... Apa? Mengembalikan itu ke komunitas. Jadi... Jadi band-band yang kesusahan cari panggung. Yang... Yang mereka belum berani konser di tempat-tempat besar. Untuk melatih mental. So... Ya tempat kayak Twice Bar itu... Itu fungsi. Oh dikasih tempat. Ya. So itu fungsi. Kalau bicara bisnis-bisnisan sih like... Secara... Apa ya? Secara... Apa? Untuknya tuh bener-bener tipis banget. Meskipun dengan manajemen yang bagus ya seperti sekarang. Sekarang kan manajemennya udah bagus banget nih. Itu pun untungnya masih tipis banget. Kalau... Dengan manajemen yang sebelumnya kan emang... Seratus persen kayak... Apa ya? Eee... Yayasan non-profit. LSM non-profit gitu. Bener-bener gak ada untung sama sekali. Makanya tutup kan Twice Bar yang lama. Oh makanya ini manajemen baru. Karena tetap harus... Iya minimal BEP menghasilkan. Minimal gak rugilah. Bisa gaji ini. Dan kalau ada untung sedikit tuh... Tapi tujuan utamanya itu buat... Give back gitu. Betul. Dan untuk menjadi apa... Untuk ngejaga... Soalnya kan Bali kan... Ya seperti kota-kota besar lainnya di dunia kan... Diserang sama EDM. Trend EDM kan. DJ dimana-mana. So saya rasa... Tempat kayak Twice Bar tuh harus dipertahankan gitu loh. Meskipun saya sudah gak ada nanti... Someone else yang harus ada orang lain yang mempertahankan. Meskipun namanya... Bukan Twice tapi harus ada tempat seperti itu. Karena kayak... You know... Masa bumi harus ragam sih semua dengerin di EDM. Karena di Bali isinya... Iya, terlalu banyak. Bukan masalah... Parti-parti semua aja. Bukan masalah EDM jelek atau enggak. It's just like balance. Saya suka balance. Keseimbangan. Makanya saya agak setuju sama Thanos. Harry Thanos. Kenalkan. Harry Thanos-nya Bali. Partai dong. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Nggak tahu lagunya. Dan semua personel SID punya clothing ya? Iya, semua. Bobby Electro Hell. Betul. Kalau EK apa? Diamond Ride. Lo Rumble. Saya Rumble ya. Saya sama Adi. Saya sama Adi Hydrant. Oh Rumble itu berdua. Iya. Adi pemain bahasa Hydrant. Jadi kami berdua punya kesukaan yang terlalu berlebih terhadap hal yang sama. Akhirnya kita bikin clothing aja. Apa karakter dari clothing lain Rumble itu? Kalau Rumble arahnya lebih ke yang pasti Rockabilly ya. Karena Adi sama saya punya kecintaan yang besar sama Skena tersebut. Tapi di satu sisi juga kami banyak terpengaruh di sisi street culture gitu. Jadi ada sedikit berbau-berbau kayak apa Mexican gangster gitu. Oh nuansa dari desainnya ya? Iya. Cholo-cholo gitu. Seperti Mexican gangster. Terus 50s. Terus sedikit... Sedikit ke... How do you say that? Kayak... Kita bikin perhiasan silver-silver juga ya. Oh bikin gitu juga. Jadi... Agak sedikit... Ya... Kalau dibilang street. Kalau dibilang street banget enggak. Jadi... Kalau dibilang Rockabilly banget enggak. Jadi... Pas tengah-tengah antara Rockabilly sama street. Oh jadi campuran dua selera lah ya. Jadi street sama Rockabilly sama... Ya... Karena si Adi juga skater kan. Oh Adi itu skater. Adi itu main skater ya. Jadi... Ada skate-nya sedikit. Ada... Itu lah street-nya kan. Skater terus ada Rockabilly-nya. So it's mixed. Between those two. Perasaan lu kalau... Kan suka ada yang ngebajak ya. Sering. Sering. Apalagi kalau seorang desainnya tulisan ya. Tulisan-tulisan kayak... Apa... VRX itu kan. Nampang banget ditiru. Terus? Terus? Terus ada ngeliat kayak... Udah biasa sih jadinya. Udah kebiasaan. Karena... It's like... Ya kami juga sadar tuh... Gak... Apa di Indonesia... Untuk ngeberantas itu... Sama kayak dengan... Melawan kemiskinan. You know. It's like... Karena itu penyebabnya kan kemiskinan kan. Karena ada barang yang lebih murah. Atau mungkin karena nggak tau juga itu palsu. Untuk beberapa kasus saya pikir ada beberapa orang yang cukup malang untuk tidak tahu. Bahwa itu palsu. Ya. Malang atau dungu. Untuk tidak tahu apa beda barangnya sama palsu. Dan untuk banyak kasus... Itu beberapa kasus. Untuk banyak kasus sih emang karena... Ya itu lah. Di pemiskinan. Dan beberapa kali... Lo tuh suka sering kayak... Mengungkapkan... Kekesalan karena dibilang... Oh ini bisnis-bisnis kan. Emang ya... Kalo band mau survive... Dibilangnya... Bisnis-bisnis kan. Gak boleh gitu. Iya. Yang lucu ya. Yang lucu dari orang-orang yang komplain tentang... Jaring sell out. Jaring... Apa namanya... Banyak sponsornya. You know whatever. Endorse ini, endorse itu. You know like... Saya punya satu pertanyaan. Kalian punya album aslinya SID ga? Do you have our real original album? Itu loh. Itu pertanyaan yang paling mendasar. Saya yakin 99% orang yang ngomong gitu tuh... Gak punya albumnya. Ada just haters man. Haters ya haters aja udah. Dan udah mau 23 tahun. Ya seagustus ini... Umur kami 23 tahun sebagai band. Apa rasanya 23 tahun menjadi... Punk rocker? Dude like... Kalo saya sih pribadi... Saya ga bisa mewakili perasaan SID ya. Kalo saya pribadi ngerasa 23 tahun itu... Umur yang masih muda banget itu. Karena saya... Standar saya tuh kayak... Ya maksudnya Steven Tyler, Mike Nash. You know. Mereka... Masih... Usia segitu masih produktif. You know like so... Ya masih panjang jalannya SID. Kalo menurut saya sih... Saya hidup di... Memang mendalam... Apa hidup di dalam dunia rock and roll ya. Saya punya... Punya bar segala macem. So it's like... It's just... Fun. It's been fun... Apa... Rollercoaster yang menyenangkan gitu. So... Dan ini rollercoasternya baru seperempat mungkin ini. Selama 23 tahun dinamika hubungan antara Bobby ke JRX itu seperti apa? Membaik. Membaik. Makin dewasa kami... Awal-awalnya kan sering... Karena ego segala macem. Awal-awal tuh kayak... Lebih tajam lah. Konflik-konflik. Kayak gimana abis? Konflik apa? Ya kayak misalnya... Misalnya nih... Salah satu contoh kasus. Kita main... Konser terus... Ego saya... Pengen main banyak lagu. Terus panitianya bilang... Stop. Gitu. Wuh... Akutnya udah habis. Terus Bobby... Nurut sama panitia. Kayaknya saya kesal sama Bobby. Apaan-apaan kamu? Ya kayak gitu. Kok nurut-nurut? Kalo sekarang udah... Dewasa? Ya udah pro lah. Itu pokoknya... Kalo udah... Manajemen yang bilang... Dua lagu... Ya apa sih. Kalo dulu kan... Masih ego gitu. Oh ini yang nonton banyak. Kalo sekarang ikut aja lah ya. Ya pokoknya sekarang kan... Saya mikirin juga... Band... I.O nya... Mikirin I.O nya... Mikirin ke depannya... Kalo I.O nya punya masalah sama polisi kan... Kasian mereka juga. So it's just... Dan dulu katanya sempet... Kayak... Apa... Dipersulit manggung SID gara-gara... Bali tolak reklamasi itu? Iya. Masih masih sih. Untuk di Bali ya terutama. Oh kalo di Bali emang... Ya kalo di Bali... Orang bikin acara di Bali... Ketika mereka... Diproposalnya ada nama SID... Itu... Ijennya akan... Ya dipersulit. Itu terjadi. Bukannya dilarang. Iya. Cuman... Ijennya harus... Yang you know... Itu artinya kan... Waktu lebih banyak terbuang. Iya. Dana juga. So... Itu yang terjadi sama Seleng 2 tahun waktu... Iya. KPK. Betul. Sama Bang Iwan juga dulu kan. Iya. Mas Bimbo juga sempet. So ya... Tapi itu tidak terjadi pada band-band lain... Yang ikut gerakan Bali tolak reklamasi? Ya kan... They wanna cut the head. Kamu mau memotong... Membunuh ular kan... Potong kepalanya. Jadi SID aja yang diincir ya? Iya. Sampai sekarang pun masih terjadi. Masih. Untuk di Bali ya. Kalo di luar Bali... Orang udah gak terlalu ini ya? Gak terlalu... Untuk... Tapi kalo di Bali... Itu udah bukannya dilarang. Cuman ya... Harus... Ijennya tuh harus lebih ekstra hati-hati. Jadi I.O pun... Ah... Malas lah. Kambah segala macem ya. Dan gak masalah sih. Kalo menurut saya sih... Kalo saya sih gak terlalu percaya agama. Tapi saya percaya... Percaya semesta gitu. Ya apa... Keadilan tuh. Jadi udah ada yang ngatur sih semua. Jadi... Meskipun job kita sempat... Drop gitu. Tapi... Bisnis kita yang lain yang... Naik. Kayak gitu. Jadi... Ada... Apa ada... Clothing. Terus... Dapet... Dapet job main film. Kayak emas. Ya so it's like... Ya di pembicara... Kan saya... Lumayan juga gak tau kenapa orang undang saya jadi pembicara. So it's like ya kadang-kadang jadi pembicara di kampus kayak gitu. Tapi... Kejadian ini bikin... Apa pengaruhnya ke seorang jering? Maksudnya ke... Apakah... Oh... Justru... Justru karena... Karena dipersulit manggung ini. Karena sempat dilarang manggung ini. Saya jadi ngerasa... Lebih yakin kalo apa yang saya lakukan itu benar. Ya... Kalo... Kalau saya salah kan gak mungkin dilarang kan. Ya... Maksudnya... Apa sih salahnya ngomong tentang... Menjaga alam Bali untuk... Agar tidak hancur sama... Atas nama pariwisata. What's... What... What is wrong with that kan. Gak ada yang salah sebenernya. Jadi ketika makin dipersulit makin dilarang tuh... Saya tambah yakin dan... Tanggal 26 besok nih... Iya... Kami akan ikut... 26 Mei... Iya... Besok saya demo... Ikut demo lagi. Jadi... Wari kan sebook tour gak sempet... Iya... Demo... Sebulan... Ya kan tiap bulan ada demo di Bali. Dan besok... Demo besar di Bali. So... Seperti apa perjuangan Bali Tolak Reklamasi sekarang nih? Udah berapa? Dua tahun ya? Lima. Oh lima tahun? Sudah lima tahun. Ini tahun yang kelima. Sejauhnya... Ya sejauhnya yang jelas hasilnya tuh sudah... Positif banget ya. Soalnya kalau... Kalau tidak ada resistensi yang kuat dari masyarakat. Dari Grace Roots. Proyek ini sudah pasti sudah... Terjadi. Sudah terlaksana. Dua atau tiga tahun yang lalu. Jadi... Ini... Bahkan... Pihak pemodal ya. Pihak investor di Bali proyek ini sudah bilang ke media-media. Mereka bikin penyataan resmi. Kalau mereka sudah keluar satu triliun. Untuk... Melobi agar proyek ini... Jadi... Melobi penguasa. Apalah. Kemana... Dua satu triliun kan banyak gitu. Jadi... Mereka bikin official statement. Kalau mereka sudah keluar satu triliun. Tapi proyeknya kenapa... Belum terjadi. Mereka komplain ke pemerintah gitu. Oh... Ya berarti ada yang busuk dibaliknya ya. Kalau udah melobi sampai sebesar. Ya betul. Dan itu dari sana kan matematikanya kalau... Satu triliun. Yang bisa ngelawan satu triliun itu apa? Ya... Grassroots. Masyarakat. Maksudnya warga. 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 Banjar. Desa. Desa adat. Itu aja yang bisa ngelawan. Kalau seorang pejabat sih saya rasa gak bisa ngelawan duit segitu besar ya. Iya. Untuk Indonesia. Ya makanya sampai sekarang proyek itu gak terlaksamanya. Karena memang satu Bali itu menolak ya. Semayoritas ya. Oh... Sebagian besar gitu ya. Oh gitu ya. Sebagian besar ya. Nah... Tadi aja lupa gue mau nanya apa lu. Mau kototnya? Iya sebentar. Gue mau pakai wik. Gue mau pakai wik. Iya tanggung sebentar. Oke ya. Kecuali lu mau nanya apa. Kan lu juga lupa. Iya gara-gara lu. Iya di Bali kan pernah ngelarang. Tuh kan. Di Bali orang ngelarang enakan makan babi. Pak Malen. Iya. Main film. Hmm. Apa? Buat... Apa... Seperti apa pengalaman main film buat lu dari... Belajar sih. Soalnya saya kan punya salah satu... Salah satu cita-cita saya yang belum tercapai itu jadi sutradara. Oh gitu? Iya. Jadi selama ini... Ya selain untuk mengisi waktu. Untuk nambah pengetahuan. Untuk nambah pemasukan. You know like... Film ini... Ya... Sebuah proses kreatif yang menarik. You know. Saya pelajari ya. You know. Persiapannya. Eksekusinya. Terus... Post produksinya. Segala macam itu menarik sekali. Dan... Apa namanya? Ini akan ada gunanya suatu saat nanti. Kalau jadi sutradara pengen menyutradari film apa? Jendrenya masih belum tahu. Tapi yang... Proyek pertama saya nanti jadi sutradara... Bulan... Juli. Juli tahun ini. Juli tahun ini. Ya. Saya kan jadi sutradara videoclip Devil Dice. Wow. Band sendiri ya. Jadi itu debut. Debut. Apa kabar Devil Dice? Bagus pasti. Nah ini menarik ini. Devil Dice lagi rekaman untuk album baru. Masih sama Sony Music juga. Oh masih sama Sony. Masih sama Sony. Dan SID juga lagi rekaman album baru. Masih sama Sony. Sama Sony. So I think... I think yang akan terjadi adalah tahun ini... Apa? Rilis... Dua album. Dua album. Dengan dua band berbeda. Di tahun yang sama dengan label yang sama. Jarang terjadi loh. Di industri musik Indonesia. Iya tuh. Saya sempat nanya saya kemarin di Facebook sama di Twitter. Ada nggak musisi yang melakukan hal seperti itu? Ada sih beberapa. Cuma nggak major. Nggak major label. Di metal banyak. Iya tapi kan ini major label. Sony lagi. Berapa album lagi sih kontrak sama Sony? SID terakhir. Devil Dice terakhir juga. Setelah ini kami akan... Rilis via... Escobar Records. Hehehe. Cuci uang. Cuci uang. Cocaine pakai bikin album. Hehehe. Hehehe. Oh tidak berpikir melanjutkan... Nggak apa? Di Sony? Iya. Belum tahu sih. Belum ada pembicaraan ke atas sana. Cool sih. Soalnya sekarang masalah label. Dibilang major. Dibilang ini udah basi banget. Major pun duitnya sama kayak ini sekarang. Iya. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ini selagi. Udah nggak ada duitnya major label. Udah nggak relevan sekarang bilang band-band major jelek atau band indie bagus itu. Iya. Major label pun distribusinya sama aja kayak indie kadang-kadang. Karena sama-sama nggak ada tokoh CD. Hehehe. 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 Saya asli punya rencana pensiun umur berapa ya? Maksudnya pensiun... Pensiun dari nakal? Enggak. Kalau itu nggak ada pensiunnya tuh. Hehehe. Pensiun dari kerja keras. Kalau sekarang kan masih kerja keras, masih... baru.. saya baru buka hostel di Nusa Lembongan oh yang sering di posting-posting itu ya? yang kemana ada foto cewek ada di belakang itu yang dipromosin fotonya apa? seksels seksels itu kan ga ada.. maksudnya fotonya kan ga keliatan apa, cuman bodi.. memang menggiurkan sekali itu fotonya ya it's a nice view ya? good view iya betul hostel Lembong ee.. Bong Hostel bong hostel karena lokasinya di pulau Nusa Lembongan oh jadi bong tuh dari Lembong nah.. bukan.. bukan dari bong yang lain let's get bong oh pengen pensiun dari kerja keras umur? ee.. ya umur kalo bisa umur.. sekarang-sekarang saya 41 saya 50 lah udah.. 9 tahun lagi berarti ya? iya jadi kalo udah 50 tuh saya sudah full.. main musik aja, nge-band masih udah apa? nge-band tuh udah pasti proyeksi usaha udah jam 9 tahun usaha sudah menghasilkan jadi tinggal bersenang-senang iya tinggal main musik, bikin film, jadi suradara dan tetap nakal tetap nakal harus nakal tapi terfikir berkeluarga dan.. belum 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 ada perempuan yang cukup hebat di Indonesia seleranya masih mainstream semua soalnya banyak selera perempuan Indonesia memang selera perempuan jeringgu seperti apa sih? ah.. gak ada gak ada gak ada tapi kalo fisik mah pin up girls gitu gak juga sih iya kalo kalo saya sih yang pasti gak suka liat perempuan kurus kenapa? i don't know it's like terlalu.. you know i don't know menurut saya perempuan tuh kalo terlalu kurus it's like terlalu model banget itu kayak apa ya i don't know harus ada isinya ya melemak-lemaknya iya 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 something like that iya iya kalo ngeliat perempuan terlalu kurus no matter seberapapun cantik wajahnya gitu kalo udah terlalu kurus tuh it's like kehilangan saya langsung kehilangan selera terus lagi satu ada nih penting nih seberapapun cantiknya dan bodi bagus bodinya tapi kalo suka makan durian langsung aduh iya baunya gak enak ya bukan tentang bau sih it's like kenapa? apa pas makan durian tuh keliatan gak cantik kok mungkin karena orang tua saya kan suka banget durian dulu dan saya punya trauma masa kecil mungkin tuh ngaruh gak tau dah oh jadi secantik apapun sefigurnya apapun kalo ternyata cewek itu lagi makan durian udah 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 bukan lagi makan durian suka durian aja gak perlu makan durian dia bilang oh aku suka banget durian oh oke karena sering banget terjadi ketemu cewek cantik gitu menarik gitu pengetahuannya bagus setelah ngobrol-ngobrol suka apa om? suka durian aduh langsung males ketemu lagi aneh gitu tapi segitunya ya? iya loh saya juga mikirin meskipun udah wah ini santik banget nih iya serius gak bisa tuh mikirin perempuan suka durian tapi kalo dia rela oke aku berhenti makan durian nah mungkin mungkin itu bisa dibicarakan ada nih sekarang saya lagi deket sama orang dia ngomong gitu aku rela berhenti makan durian buat kamu gitu iya alasanya dia sih karena sakit sih tapi kayaknya bohong segini apa lagi yang bikin you feel? yang bikin oh ignorance ya kalau perempuan ignorance itu kayak ignorance itu kan gak terlalu peduli isu sosial gak terlalu gak apa gak paham politik maksudnya yang yang ignorance itu lah saya kan gak asik juga kan kita ngobrol kalo udah agak berat dikit obrolannya dia tiba-tiba oh males ya ngomong itu oh ribet mikirin itu wah kenalan iya berarti harus ada kotaknya juga iya harus lah ya mungkin belum ini ya belum belum dipertemukan aja seperti sama perempuan seperti itu ada sih beberapa lagi deket cuman ya ada yang suka durian ada yang otaknya shopping mulu ada yang otaknya drugs mulu aduh susah jadi sekarang masih mencari iya nyeleksi lagi menyeleksi dulu pernah gue pernah liat orang itu bapak itu ini ya apa apa sih ya kayak aktivis politisi ya golkar golkar lagi politisi golkar iya anaknya seorang rebel itu gimana pak perasaan bapak ini ada yang ada cerita lucu sih jadi beliau pernah ikut apa pernah ikut belkade namanya ya jadi caleg jadi caleg gitu caleg apa caleg legislatif kan bukan legislatif caleg jadi caleg terus tanpa seijin saya beliau pakai foto saya di semua bahan di semua bahan promonya dia ayah jering iya jadi foto saya besar di baliho baliho gitu terus di mobil-mobil yang mobil-mobilnya dia tuh semua ada foto saya foto dia kecil kecil gak ada malah gak ada terus terus saya dikasih tahunya sama orang di twitter kan bro kamu ikut partai politinya bro enggak telepon langsung pak gimana nih pak akhirnya ya kami sempet sempet adu pendapat dan akhirnya beliau menyerah lah karena emang salah kan pakai foto orang siapapun itu tanpa seijin saya alasan saya waktu itu justru kalau kalau orang-orang sampai tahu bapak pakai foto saya tanpa izin orang-orang gak akan milih bapak kayak gituin woh lalu dia kebuka mungkin oh iya iya sampai sekarang masih jadi politisi masih dan ya maksudnya saya bisa ngerti dia kan orangnya bapak saya tuh bener-bener dari keluarga gak punya apa-apa kan dia anak dari umur 14 tahun udah dibuang dari keluarga jadi ayahnya nikah lagi terus dia dibuang bener-bener gak diurus sama keluarganya dia gak pernah mengecap pendidikan gak pernah sekolah jadi dan sekarang yang bikin saya bangga dia bikin sekolah dia bangun sekolah sekarang dia kuliah lagi meskipun umurnya sudah juga tua ya dia kuliah lagi belajar politik belajar segala macem jadi itu saya itu saya aspek itu saya sangat hormat sama beliau diskusi gak sama bapak? sering sering diskusi politik sering makanya semakin kamu sering diskusi semakin kami sepakat untuk tidak sepakat gitu jadi jadi secara visi politik berseberangan 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 dan dia ini apa tuh ya politik sih kan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan partai politiknya jadi ya dia apa yang partai politiknya agenda parpolnya dia seperti itu ada masalahnya ketika tahun berapa di twitter jering SID itu marah-marah mulu itu kenapa itu? ya karena tumben punya twitter karena waktu itu yang bikin saya marah itu kan karena diserang banyak orang tentang isu rasial itu yang saya punya tattoo fuck java katanya iya terus yang kedua tentang isu anti sama agama tertentu itu kayak like toff jadi saya rasa saya harus ngelurusin itu loh kayak bener-bener harus saya luruskan soalnya itu kalau dibiarkan bukannya malah reda isu-isu seperti itu justru akan malah apa ya malah jadi pergunjingan dimana-mana gitu jadi saya dan saya rasa twitter itu sebuah medium yang bagus untuk bisa langsung direct ngomong ke orang dan orang lain bisa ngeliat kita ngomong sama siapa dan dan jawaban kita bisa dilihat oleh orang jadi so it's like a very apa jadi waktu itu saya pikir kegunaan twitter itu seperti itu itu saya pikir ya karena disana orang bisa ngeliat langsung perdebatan kita live gitu kan iya lagian juga kalau dibikin-pikin buat apa ya bikin tattoo fuck java apa secara estetika apa bagus sih tato pertama yang mana sih tato pertamanya oh ini yang mana ini tribal biasa oh standar orang 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 pengen gaya aja dibikin berapa berapa ini kelas 2 SMA ini kelas 2 SMA merasa keren waktu itu pakai sangat karena tato-tato temen saya SMA ada beberapa temen yang sudah punya tattoo tapi jelek banget setidaknya bukan Mickey Mouse ya iya iya ada saya punya kenalan tattoo pertama dia Mickey Mouse dan gak mirip lagi hahaha Mickey Mouse dan mirip saya ada temen tattoonya lucu banget di bokongnya dia tuh tattoo bekas apa lipstick lipstick mark hahaha hahaha itu dia gimana bilang ya ke tukang tato-nya bikinin tattoo doang di pantat hahaha itu ide-nya lucu ini tattoo terbaru ada gak? paling bagus oh ini di perut oh bali apa ini? iya ini logo logo apa ini? mamirin six-pack sih tapi gagal hahaha ini logo apa ini? ini artwork yang dibuat sama PRAM namanya PRAM YR jadi dia jadi dia membuat work jadi kami waktu apa nanya tiga tahun yang lalu ya kalau gak salah kami membuat lomba apa lomba membuat artwork tolak reklamasi jadi artwork untuk bali tolak reklamasi dan ada yang hanya sepeda oh itu Jokowi niru-niru gitu sebelum Jokowi bagi sepeda berada itu ya iya jadi tiga tahun yang lalu kami bikin jadi lomba membuat artwork bali tolak reklamasi berada di sepeda dari sekian banyak artwork kan pemenang ditentukan sama jumlah likes di social media kan akhirnya artwork ini yang menang terus kami jadikan baju baju resmi untuk maksudnya apa yang filosofisnya ini kan kalau dilihat lebih dekat ini kan perempuannya mewakili Pertiwi Bali dan mata ini menangis karena terasnya industri kota-kota polusi pabrik dan yang kiri tersenyum karena tradisinya terjaga oh begitu jadi filosofinya saya suka banget dan memang gambarnya juga menarik dan dibikin ini dibuat oleh legenda ini dibuat oleh legenda Tato Bali namanya Bli Kadek Soekarja dikenal dengan nama Kadek Tato Sanur Kadek Tato saya appointment sama dia itu dari tahun 2017 eh sorry 2007 dari 2007 pengen tatuan sama dia nggak bisa karena saking sibuknya jadwalnya kami berdua akhirnya baru kemarin baru ini tahun lalu 10 tahun iya akhirnya baru ketemu sama orangnya padahal studinya kecil bahwa studinya kecil nggak pakai AC cuma pakai kipas angin yang kecil tapi aduh karya dia itu nggak ada yang jelek puting di piercing sakit nggak sih? lumayan hampir pingsan yang pertama masih nahan ini kan barengan nih ini kan bikinnya aduh tuh 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 kapan lagi lo di youtube ngeliatin putingnya jering cuma ada di youtube jadi yang ini usia berapa ya 18 18 baru tamat SMA 17 jadi yang kanan masih kuat kan uh waduh kayaknya kok satu jelek gitu lagi satu dah masih kuat 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 kayaknya baru jarum masuk setengah udah hitam pingsan untung tukang piercingnya dia ngeliat seudah sama blackout langsung di pang gitu nama dia waduh udah itu emang kalau kamu kamu search di di apa di google gitu yang paling sakit di piercing emang di puting sih di tubuh manusia ya motivasinya apa? def navarro oh ya bener kan def navarro diganti-ganti ini ya kan waktu itu kan sempat yang kayak ini ini baru ganti 6 bulan yang lalu ini juga lebih kecil sekarang tapi yang paling sakit memang di puting ya menurut menurut google dan menurut apa ini orang-orang dan putingnya harus gede ya kalau yang putingnya kecil-kecil agak susah ya ada pilihan yang piercing kecil kan piercingnya ada pilihannya kalau mandi gosok-gosok badan gitu sakit gak? udah biasa jadi udah tau caranya hampir gak kena awal-awal mungkin agak bingung ya tapi kalau lama-lama jadi biasa gitu so udah tau yang mana harus dipegang mana enggak instink manusia kan udah terlatih karena terbiasa ya ada rencana nambah tattoo? ada di paha belakang ini masih kosong paha belakang masih kosong kiri-kanan terus di sini mungkin di bagian-bagian sini sedikit ya di pokoknya yang belum keisi mau diisi mas kapan bikin tattoo? enggak gak berani ditusuk jaru males pakai jam tangan aja males tapi tattoo itu komitmen harusnya kan udah sekali bertato udah kayak agak susah tapi seiring waktu sekarang ngilangin tattoo lebih gampang tapi kan kalau sebadan-badan gini bisa PR juga sih PR sih tapi saya percaya lagi 10 lagi 20 tahun pasti jauh lebih mudah sih teknologi kan makin berkembang sekarangnya udah pakai laser kan tinggal temen saya ada tuh yang dia apa tatuan terus jadi religius terus tatuanya dihapus semua cuma 2 jam dihapus semua? kalau hilang tapi badannya hancur? enggak cuma harus berkali beberapa kali 2 jam kan gak langsung ngilang agak sakit sih kalau saya sih mendingan bikin tattoo baru sakitnya sama kalau tidak ada kegiatan sehari-hari kehidupan seorang jering di tinggal di mana sih? saya di daerah kuta di kuta seperti apa? sehari-hari? iya hmm kalau gak ada kegiatan? iya kalau gak ada manggung oh kalau gak ada manggung iya kalau gak ada manggung iya kalau gak ada manggung paling ke gym terus ke pantai kalau sempat terus apa namanya nonton film saya suka nonton film nonton dokumenter juga terus kadang baca buku kalau ada buku yang menarik terus terus tapi lebih sering mabuk sih kayaknya iya ujungnya awalnya siangnya itu siangnya itu udah malam itu bingung gak ada kerjaan nelfon temen jadi lebih banyak manggung ya kalau gak banyak manggung nanti justru ini sebuah anomali yang menarik justru kalau saya konser tour sama SID itu jadi sehat saya iya karena gak mabuk-mabuk kan iya karena dan manajemen kami kan cukup apa ya rapi gitu kan jadi ada makanan sehat ada makanan sehat segala macem dan apa namanya ya pokoknya serba sehat lah gitu kalau sama SID itu sebelum manggung itu tidak boleh minum banyak boleh sih maksudnya gak ada batasan cuman karena apa ya lingkungan kita di SID itu lingkungannya sehat orangnya karena sudah berkeluarga sudah tua mereka itu jadi ya environmentnya healthy gitu jadi ya jadi ikut sehat akhirnya tapi kalau tour sama Devil Death gue jadi sebenarnya kalau kita pengen mendoakan jering sehat itu ya kita doakan SID banyak manggung ya bener nanti hidupnya sehat pasti sih ekonomi bagus sehat kalau lu mampu ngebuhkan di Twice di Twice agak jarang sih soalnya apa ya soalnya kalau saya minum di Twice tuh disuruh bayar hehehe ya ya karena nanti hitung-hitungannya bingung kan iya disuruh bayar emang kalau ditempatin gak bayar? enggak oh malah ditraktir sponsor apa kenikmatan mabuk-mabukan emang? enggak saya senang diskusi ketika sedang minum itu ya kalau udah tipsi itu diskusi itu enak jadi otak kita tuh lebih kebuka dan disanalah muncul ide-ide oh gitu malah ketika tipsi lebih banyak banyak ide lagu ide pakaian ide slogan ide apa apapun yang yang akan menjadi yang bisa diuangkan tuh iya biasanya muncul ide cerita untuk video klip ide-ide apalah gitu jadi iya semakin destruktif semakin kreatif dong iya i think mungkin saya salah satu termasuk the last apa ya orang-orang rock and roll jaman dulu mungkin ya kan orang-orang apa musisi rock and roll jaman dulu kan seperti itu gaya hidupnya iya sangat destruktif dan mereka menjadi kreatif ketika mereka destruktif yang terakhir itu kan Emy Winehouse yang seperti itu lifestyle nya dan you know mbak Yu udah nggak ada mungkin saya masih masih termasuk di generasi itu mungkin secara mindset saya mungkin berarti yang membuat SID tetap ada punk rock nya itu jering mungkin soalnya dari rekan saya yang berdua kan mereka hidupnya you know like yang bisa dibilang normal lah gitu iya yang sisi liarnya masih ada di seorang CRX iya liar dan mungkin Eka sama Bobby juga punya liar punya sisi liar juga tapi beda iya karena udah berkeluarga itu kalau fakt jering sih itu dari mana itu? ah itu idenya itu di Jogja dapetnya itu juga lagi minum ini lagi minum apa namanya minum apa namanya minuman Jogja yang dari salah dari jadi di fermentasi jadi pondoh pondoh ini namanya pondoh minuman minuman apa tradisional bukan tradisional sih minuman lokal lokal alkohol Jogja jadi saya kan sering kalau ke Jogja sering ketemu sama ada toko buku online namanya Buku Waki jadi saya sering beli buku disana dan mereka jadi mereka datang ke hotel sambil bawa buku terus ngobrol-ngobrol diskusi sama minum salah satu dari mereka pokoknya bilang keren tuh bikin baju tuh fuck JRX iya juga ya R nya kan logo Ramel FCK JRX iya saya kan dari tadi saya udah bilang saya suka keseimbangan iya jadi FCK 3 Kutarok City Kutarok City 4 4 4 oh iya karena R O C K S I T Y jadi saya suka sekali estetika ini makanya ini yang ini sama sama ini terus kiri kanan juga balance meskipun gak sama tatunya konsep balance penting banget bagi saya jadi nakal you know olahraga tapi ada ada orang yang pernah ngomong begitu gak bener FCK YOU JERING ya dengan konteks yang yang kalau dulu ya sering waktu itu lah waktu saya di awal awal sekarang udah gak ada ya kalau sekarang konteksnya lebih memuja ya dengan ini nama FCK itu ada yang sayang sama kayak di Jakarta anjing anjing keren banget oh gitu ya memuja ya FCK YOU JERING gimana adanya kalau FCK memuja itu tulisan mungkin ya FCK jarak kalau memuji biasanya FCK jarak terus ada apa emoticon yang cium kiss gitu kalo nge-chat pake emoji emoji gitu juga? kanan-kanan kalo lagi tinggi apa? emoji paling paling cheesy yang pernah dipake lu dalam chat emoji apa? paling kiss gitu ya pakenya cheesy banget itu lagi WTF kissnya pake ini gak Pak? ada pake yang emoji ada love love aduh ya kayak gitu tapi aneh sih saya lebih suka pake sampai sekarang misalnya ngirim kiss ke seseorang itu mendingan pake X saya masih terjebak di sana XO 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 itu kayaknya lebih romantis gitu bukan yang emoji emoji itu kesannya kayak beli pop mee ya kalo XO XO tuh belinya ramen gitu wah apaan lagi? ya gitu perbandingannya pop mee sama ramen berarti lain kali kalo mau ngasih apa kiss-kiss sama jaring di Instagram pake XO XO aja ya itu lebih personal itu itu kayaknya sama kayak nulis surat oh gitu ya feelingnya jadi kalo ada cewe yang ngirim XO XO langsung dulu ya hahaha ya paling gak saya mikir oh ini orang tua nih kayaknya hahaha lu merasa udah tua belum sekarang? enggak enggak pernah karena di kepala saya saya selalu kayak anak kecil gitu kayak anak kecil apa ya nikmatnya seperti itu? enak lah gak punya tanggung jawab meskipun banyak ya tanggung jawab saya cuman kita apa hidup tuh jangan terlalu kesannya kita punya banyak tanggung jawab kayak ya kita harus bertanggung jawab tapi jangan itu dijadikan beban so itulah mentalitas anak kecil yang saya suka itu kayak carefree gitu bebas meskipun tanggung jawabnya ada kalo sebagai kapasitas saya kan saya punya bisnis saya punya band tanggung jawab banyak cuman gimana caranya agar tanggung jawab itu tetep ya balance tadi balance berarti kalo tetap jadi anak-anak punya cicilan enggak? cicilan? maksudnya cicilan bang atau cicilan? oh udah enggak pantesan ya karena kalo punya cicilan pasti susah untuk menjadi jiwa anak-anak terus oh iya? dulu waktu saya punya cicilan juga santai kok udah lu berhasil 2 tahun lalu oh iya saya masih cuman 10 juta kecilnya beli panci nah bahasa balinya ada sampai jumpa lagi bang? wah itu 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 menarik itu belum pernah saya dengar bali bilang itu gak ada ada sih cuman jarang digunakan ya? masa kenapa tuh? kalo selamat pagi itu ada selamat malam selamat siang ya? kalo dadah gitu apa? dadah bye gitu hmm hmm aku rasa balinya gak pernah bilang itu kenapa ya? orang balinya gak mau berpisah mungkin hahaha gak ada masa? ada ada coba kita google ya ini menarik saya sih biasanya sama keluarga itu ya nah sampe nyanan nyanan ben ketemu ben see you later but it's not really bukan sampe jumpa lagi bukan see you later beneran iya enggak coba kita google ya ternyata dia meng google bahasa bali tapi fasih gak? bahasa bali pasti cuman ini bahasa ini emang jarang digunakan sama orang bali sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi dalam bahasa bali apa coba? sampai jumpa lagi dan terima kasih apa itu? sama kek sama aja kayak bahasa indonesianya ya? apa itu? gemar membantu what? terima kasih terima kasih eh sama ya itu ada yang kutu-kutu itu ada yang itu nah tadi ini apa itu? blog www.ekuta coba bahkan dia aja gak tau ya sampai jumpa lagi gila ya untuk pemesanan untuk pemesanan ini voucher nih gue kok voucher? mau kemana ini? ya saya bisa bilang yang kontennya sama sih yang kontennya sama saya bisa bilang apa? nah monto monto dumun mongkin kayaknya lanjutin bian artinya apa itu? segitu dulu hari ini nanti kita lanjut lagi ya 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 ya